hi good morning how are you today i hope everything good of you guys dan i want to tell you something about living in bali i want you know how you start to do something in the morning example maybe break first or drink some coffee or tea oke sebelum kita lanjutin videonya don't forget to like share subscribe comment aku baru aja bangun dan kita lihat video berikutnya oke selamat menikmati selamat menikmati jadi kemarin tuh ada yang nanya-nanya juga sih kak berapa sih budget kita untuk bisa liburan di bali misalnya nih seminggu atau sebulan terus budget untuk stay di hotel villa atau di homestay atau bahkan ada yang suka stay di kos-kosan gitu karena mereka misalnya nih anak-anak yang suka berpetualang tergantung dia hanya mungkin tidur aja di kosnya dia di homestaynya dia terus dia kemana-mana lagi around lagi jadi tergantung sih kalian mau staynya dimana di daerah mana seharinya itu kalian bisa menghabiskan uang sekitar kalau yang biasa aja nih yang biasa aja kan ya nggak terlalu mewah kalian bisa menghabiskan sekitar 250 ribu sehari untuk makan untuk kalian penghidupan 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 kalian juga aku sekitar kalian juga atau semua biaya transport kalau kalian around juga jadi ini versi dari aku ya guys kalau untuk budget yang paling standar kalau kalian berada di bali oke tetapi ada orang juga yang menghabiskan sampai 3 juta 3,5 juta sehari itu jadi tergantung gaya hidup mereka lifestyle mereka juga di bali oke sekarang ini versinya aku dan aku bakal nanya-nanya ada temenku yang udah living di bali itu sekitar selama 3 bulan dan dia hari ini mau ke Thailand jadi kita tanya-tanya dia tentang kos yang dia habiskan spend money for him selama dia di bali oke tanya dia ya oke oke ya i don't know i have to actually think about that you said a day ya everyday um how much i mean this one i mean this one that's a tough hey look at me no i'm just saying it's a tough question because it all depends what you're trying to do uh huh i mean you can you can i mean you can sit on your place all day spend couple hundred thousand i mean would you be Mereka bertanya tentang makanan, tentang transfer setiap hari. Oh, makanan? Ya. Sekali lagi, itu semua tentang kamu. Itu pertanyaan yang susah karena semua bergantung tentang kamu ingin pergi ke restoran, kamu ingin pergi ke kecil, kamu ingin pergi ke cafe, kamu ingin pergi ke tempat lokal. Semuanya mempunyai kosan yang berbeda. Jadi, semua bergantung tentang pengalaman yang kamu berpunyai. Untuk mempunyai transport, sangat barang. Sangat barang. Barang, barang. Barang, barang. Dan satu pertanyaan. Mereka bertanya, mana tempat yang terbaik untuk hidup di Bali? Jika kamu ingin tinggal lama. Bukan seperti turis. Jika kamu ingin tinggal 1 bulan, 3 bulan, mana yang terbaik untuk hidup di Bali? Canggu. Canggu? Canggu. Untuk kamu? Ya, saya pikir Canggu. Oke. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi, dia bilang. Mungkin biaya hidup orang itu beda-beda. Tergantung. Kalian kalau mau ke satu restoran. Yang makanannya mungkin mahal. Atau ke tempat-tempat yang kamu stay. Mahal atau ya harganya standar aja. Itu tergantung kalian juga sih. Gitu. Jadi, sama aja sih pendapat aku juga kayak gitu. Seperti sekarang itu. Dia tinggal di sini. Ini seperti homestay. Dengan yang pemandangan yang tadi ya. Di luar ada poolnya. Kolam renangnya. Oke. Tuh. scribb Area nya is nice sih. Ada kitchen juga. Itu. Ada kitchen nya. Ini restroom nya. Bedroom, tuh. dan ini two level jadi dua dua level gitu guys di atas itu tempat tidurnya not too bad tuh kayak gini jadi seharinya itu kalau harga normal kamar yang seperti ini 350 ribu 300 ribu tapi sekarang karena masih momen-momen pandemik ya harganya jauh lebih murah kayak gitu dan pemandangannya di luar kayak gini lumayan kan ya tunggu tunggu oke untuk menikmati menikmati ya ini yang ienne Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton